Halo semuanya, selamat datang pada podcast kita kali ini. Kali ini kita akan membahas topik yang super-super menarik nih, yaitu kesetaraan gender dalam dunia investasi. Dengan saya, Cahyo Agung Herwanto, yang berkesempatan menjadi moderator untuk memandu podcast kita kali ini. Siapa sih yang gak mau punya penghasilan tambahan dari investasi? Nah, tapi ternyata masih banyak nih perempuan yang belum terjun dan belum yakin nih untuk terjun di dunia investasi. Nah, di podcast kita kali ini, kita akan membahas tentang kesetaraan gender dalam dunia investasi. Nah, kita sudah menyiapkan beberapa pertanyaan menarik untuk kedua narasumber kita. Kita akan bahas mulai dari pandangan mereka tentang kesetaraan gender dalam investasi saat ini dan juga tantangan yang dihadapi perempuan, hingga apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan partisipasi para perempuan di dunia investasi. Untuk mau ngebahas topik ini lebih dalam, kita kedatangan dua narasumber yang super menarik nih. Ada Ibu Indra Novita, beliau adalah Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia Kepulauan Riau. Seorang wanita inspiratif di dunia investasi. Selamat datang Ibu. Terima kasih atas undangannya. Dan juga kita ada kedatangan Bapak Winanda Wahana Warga Dalam, seorang Satgas PPKS yang sangat konser dengan isu kesetaraan gender. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Kalau begitu, kita bisa lanjut ke pertanyaan pertama. Baik. Oke. Mungkin dari Ibu dulu, Ibu Indra. Bagaimana pandangan Ibu tentang kesetaraan gender dalam investasi di Indonesia saat ini? Apakah sudah banyak perempuan yang aktif berinvestasi atau masih ada gap yang cukup besar nih Ibu? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau kita merujuk kepada data kustudian Sentral Efek Indonesia sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian transaksi di pasar modal, saat ini dengan jumlah investor di pasar modal totalnya sekitar 13 juta dan investor untuk saham itu sekitar 5.700.000 lebih gitu ya per bulan Juni. Nah ini masih ada gap ya antara investor dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan ya. Jadi kalau misalnya berdasarkan data tadi, ini untuk investor perempuan jumlahnya sangat sedikit nih. Ya artinya itu 35% dibandingkan 65% gitu ya. Jadi untuk perempuannya sendiri wanitanya itu sekitar 35% investor gitu ya yang ada di pasar modal dari total jumlah investor yang tadi saya sebutkan sebelumnya ya. Sekitar 5.700.000 untuk SID di pasar modal gitu. Berarti memang untuk investor dari perempuan memang masih sedikit? Masih sedikit gapnya terlalu, ini ya jaraknya terlalu jauh ya. Ini yang perlu diketahui ya bahwa kalau kita bicara kesan gender bahwa laki-laki dan perempuan itu sama. Tapi walaupun memang dalam prakteknya ya Bu, Bu dikatakan bahwa hanya 35% dibanding 65%. Kalau kita bicara kesan gender maka tidak ada yang tertinggal. Baik laki-laki, perempuan harus punya kesempatan yang sama, harus punya income yang sama supaya apa, ini investasi ini menarik karena bisa memajukan bangsa juga ya Bu. Betul. Kalau kita bicara di Amerika itu mereka orientednya adalah investasi ya Bu. Betul. Benar. Itu yang perlu kita sebagai, saya sebagai Satgas, Getsi juga, kesetaraan gender itu harus perlu ditingkatkan terus. Seperti itu. Oke. Mungkin bentuk dari Bapak Binanda lagi, karena fokus ini juga ada karena Bapak Binanda. Mungkin apa yang memotivasi Bapak untuk memperjuangkan kesetaraan gender dalam dunia investasi ini Bu? Nah, sebetulnya itu sebenarnya sudah dijawab oleh Bu, sebagian pertanyaannya sudah dijawab oleh Bu Novi, bahwa ternyata ada gap cukup besar nih antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu kenapa sih? Nah, itu sebenarnya perlu kita dalami. Nah, itu makanya kenapa saya tertarik dalam podcast ini, karena ini mau membuka, saya berharap dengan podcast ini membuka wawasan pendengar, mahasiswa politik beratnya bahwa ada kesetaraan nih dalam dunia investasi. Kita harus buka nih, kita harus meningkatkan nih, gimana caranya partisipasi perempuan itu juga bisa menyaingi atau bisa sama dengan laki-laki dalam dunia investasi, seperti itu. Berarti kita harus meningkatkan partisipasi perempuannya. Betul, dalam jangka panjang kita harus meningkatkan partisipasi. Mungkin dari Ibu sendiri sebagai perempuan, apa saja tantangan terbesar yang dihadapi sebagai perempuan ini dalam dunia investasi, Bu? Oke, kalau kita melihat data tadi ya, untuk dari Bursa Efek Indonesia khususnya ya, ingang investasi di pasar modal. Jadi, saat ini ya, dengan keterbatasan yang tadi ya, yang tantangan-tantangan terbesar yang dibiliki oleh wanita, itu kan masih ada stereotip ya, bahwa wanita itu makhluk yang lemah gitu ya. Kemudian dari, kita melihat dari tingkat tadi ya, upah gitu ya, upah tenaga kerja perempuan yang cenderung juga lebih rendah dibandingkan laki-laki. Kemudian juga kita melihat dari tingkat pendidikan, tingkat pendidikannya itu juga masih lebih rendah daripada laki-laki gitu ya. Kemudian juga kesempatan nih di dunia kerja, bahwa perempuan ini masih cenderung memiliki kesempatan kerja yang lebih rendah dibandingkan laki-laki saat ini. Mungkin seperti itu ya, jadi tantangan-tantangannya memang seperti itu yang harus nanti bagaimana caranya kita bisa mengurangi gitu ya, meminimalisasi tantangan-tantangan supaya wanita itu juga memiliki kesetaraan dalam bidang investasi. Mungkin seperti itu. Ada tiga ini tadi ya, ada mungkin dari upah, kesempatan kerja, sama tingkat kesempatan. Kita lanjut mungkin ke pertanyaan, mungkin ke Bapak lagi, mengapa Pak kesetaraan di dalam bidang investasi ini menjadi isu penting di sektor investasi saat ini? Oke, tadi yang sudah, sebenarnya saya sudah bilang bahwa kalau kita bicara ekonomi, bahwa tidak ada perbedaan semua orang boleh berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi tanpa terkecuali baik laki-laki maupun perempuan, itu bisa, harus bisa berpartisipasi, memiliki kesempatan yang sama, namun memang ada betul yang dikatakan Bu Novi tadi, bahwa ada gap, itu benar. Dari penelitian Komnas HAM, itu memang ada penelitiannya, bahwa ada gap antara perempuan dan laki-laki. Gajinya itu lebih rendah perempuan daripada laki-laki. Itu pun jadi masalah. Kenapa? Kita bisa tahu ya, karena di Indonesia ini kan ada inflasi, walaupun inflasinya cukup terkendali, tapi kan ada kebutuhan-kebutuhan ya Bu, ya. Kalau perempuan itu ada kebutuhan-kebutuhan kayak ibu rumah tangga, dia harus ngurusin anaknya juga, harus sekolah, segala macam. Maka dari itu pendapatannya itu mungkin bisa cukup aja, nggak cukup untuk investasi, itu yang jadi kendalanya ya Bu, terutama. Kalau kita bicara investasi, investasi itu kan harus, uangnya itu harus yang, bukan uang yang panas, tapi uang yang dingin. Jadi, kalaupun asumsinya kita merugi dalam investasi ya Bu, jadi uang itu yaudah selesai. Benar, benar. Tapi kalau kayak uang, misalkan nih, uang tabungan untuk pendidikan anak kita pakai buat investasi, ternyata kita ditipu juga, wah itu udah susah tuh. Susah, ya. Nah itu, itu masalah utamanya adalah memang, utamanya itulah gap antara gaji laki-laki dan gaji perempuan, seperti itu. Oke. Oke, menarik sekali jawaban dari Bapak Winanda. Kita kembali lagi ke Ibu Indra. Mungkin dari Ibu Indra tadi ada membahas sedikit tentang stereotip, mungkin bagaimana pandangan masyarakat atau stereotip tersebut bisa mempengaruhi partisipasi wanita dalam investasi, Bu? Ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa memang kalau misalnya kita lihat dari fisik gitu ya, wanita ini memang, memiliki cenderung kekuatan fisiknya lebih lemah ya, daripada laki-laki ya. Tetapi kalau dari segi intelijen ya, itu sama semuanya gitu ya, sebenarnya gitu. Memang sih itu tidak bisa dikesampingkan ya, kalau untuk mengenai fisik ya. karena tadi mungkin kalau misalnya dipandang wanita yang lemah, kemudian kesempatan kerjanya, akhirnya di dunia kerja gitu ya, khususnya yang lebih banyak menggunakan, di perusahaan itu lebih banyak menggunakan tenaga laki-laki gitu ya, jadinya akhirnya kesempatan kerja untuk bisa masuk di perusahaan tersebut lebih rendah daripada kesempatan kerja yang diperoleh laki-laki. Tetapi sebenarnya perempuan itu ya, sekarang sudah banyak sekali yang bisa menjadi atlet binaraga pun ada gitu ya, kalau misalnya kita mau melihat secara aktualnya gitu ya Pak ya. Jadi sebenarnya sih sama, memang kalau dari fisik ya dipandang yang masih seperti itu ya, masih lebih lemah gitu ya, memang kenyataannya memang demikian ya Pak ya, karena ya itu sudah kodrat ya Pak ya. Tapi juga ada yang menghubungkan bahwa seperti di suatu perusahaan itu, atau di suatu negara gitu ya, yang masih mungkin ada pandangan tentang keagamaan ya kan, bahwa untuk pemimpin itu lebih baik, kalau misalnya laki-laki nah seperti itu ya, kemudian juga akhirnya kesempatan-kesempatan kerja untuk memimpin di perusahaan-perusahaan besar gitu ya, masih cenderung lebih banyak laki-laki. Nah untuk mematahkan pandangan-pandangan yang seperti itu, seharusnya perempuan ini diberikan kesempatan luas untuk masuk di dunia bisnis gitu ya, untuk masuk tadi ya di dunia kerja gitu ya, jadi yang lebih luas sehingga dia juga bisa memimpin di perusahaan-perusahaan itu. Kita tahu bahwa keterampilan perempuan ini ya, keterampilan kemudian keuletan, saya rasa ini lebih cenderung lebih tinggi daripada pria ya, kesabaran untuk memanajemen sesuatu gitu ya. Dan banyak buktinya juga kalau misalnya berdasarkan kajian-kajian yang saya baca juga ya, yang saya ketahui juga, bahwa kalau perusahaan itu ya manajemennya, mungkin pimpinan tertingginya di bidang keuangan itu dipegang oleh wanita, maka perkembangan perusahaan itu akan lebih signifikan gitu ya. Nah itu juga banyak terjadi seperti itu Pak Winanda. Mungkin itu ya, kesempatan kerja ya, untuk masuk di dunia pekerjaan, menjadi pemimpin, itu harus kita berikan ya sama, ada kesetaraan antara perempuan dengan laki-laki gitu ya. Seharusnya seperti itu. Untuk mengikis tadi stereotip yang masih menganggap bahwa perempuan itu adalah makhluk yang lemah. Baik, bagus sekali jawaban dari Ibu yang membahas tentang stereotip bahwa perempuan dan laki-laki itu setara gitu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin apa saja langkah konkret nih, atau solusi yang bisa diambil untuk meningkatkan partisipasi wanita dalam investasi. Mungkin dari Bapak dulu. Oke, kalau saya, pertama memang kalau kita bicara dunia investasi kan sebenarnya sudah gampang ya Ibu masuk ke dunia investasi. Melalui handphone pun sudah bisa. Namun memang permasalahannya adalah literasi keuangan di Indonesia ini rendah. Kita bukan bicara laki-laki perempuan, seluruh manusia di Indonesia juga penelitiannya masih rendah. Jadi literasi keuangan ini penting. Nah, yang perlu dilakukan pertama, kita harus lebih sering memberdayakan, mengajarkan manusia Indonesia, laki-laki perempuan, terutama perempuan ya, bahwa literasi keuangan itu perlu ditingkatkan tuh. Itu yang penting. Literasi keuangan ini kuncinya. Supaya apa? Supaya ketika masuk mereka, mereka tahu apa sih nih. Investasi itu apa? Saham itu apa? Obligasi itu apa? Jadi jangan kadang-kadang yang tertipu itu kadang-kadang ini ya bu, mereka nggak tahu, cuma dikasih tahu, oh ini nanti baliknya 20% per bulan. Itu sesuatu yang nggak masuk akal memang itu. Nah, makanya kenapa pertama, itu kuncinya adalah di pendidikan sebenarnya. Yaitu di literasi keuangan. Itu harus ditingkatkan. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu nih, manfaatnya, manfaat investasi. Jadi investasi itu jangka panjang, 10 tahun. Mungkin nanti pas pensiun ya bu, udah umur 65, kerja, udah selesai, nggak pusing-pusing lagi, dikejar-kejar anak, minta duit. Bahkan jangan-jangan nanti bisa ngasih duit buat anak bu. Itu pentingnya pendidikan itu. Mungkin dari Ibu jawabannya bagaimana? Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Winanda tadi ya, bahwa memang kita harus meningkatkan literasi ya, di bidang keuangan sekaligus, mengajarkan investasi sejak dini nih, kepada siapapun terutama, karena kita melihat kesenjangan ya tadi ya, gap yang sangat besar ya, antara investor laki-laki dengan perempuan, maka tingkat edukasi ya, tingkat literasi, keuangan, dan investasi terhadap perempuan gitu ya, terhadap wanita, dan organisasinya, itu harus kita tingkatkan lebih banyak lagi. Dengan adanya pendidikan tadi ya, yang artinya itu lebih tinggi tingkatnya gitu ya, maka perempuan itu akan mudah sebenarnya, kalau misalnya kita ajarkan ya, untuk bisa mulai berinvestasi dengan benar, karena apa? Perempuan itu kan cenderung lebih berhati-hati, untuk mengambil keputusan dibandingkan, dengan laki-laki ya, yang suka risk taker nih, kalau laki-laki itu lebih cenderung suka yang seperti itu, sementara kalau perempuan ini mau menggunakan uangnya saja, dia bisa mikir seratus kali gitu ya, mau mengelola uangnya harus bagaimana, harus mencukupi kebutuhan rumah tangganya, ketika dia juga bekerja mendapatkan gaji, maka menjadi sumbang sih ya, terhadap kebutuhan keluarga ya, di samping tadi pendapatan yang dihasilkan suaminya, maka perempuan juga sebagai menteri ekonomi di dalam keluarga, ini sebenarnya bisa memanage keuangan dengan baik, apabila tadi ya, kita memberikan workshop gitu ya, literasinya itu kita tingkatkan, seperti itu seharusnya, jadi ya kita juga bekerja sama dengan Galeri Investasi Politeknik Negeri Batam ya, jadi tujuannya juga bukan hanya istilahnya itu keumum, tapi juga memberikan edukasi keumum, kalau bisa juga nanti kita tingkatkan untuk memberikan literasi edukasi, sekalian pengabdian ke masyarakat, kepada organisasi-organisasi perempuan nih, baik BKK, ataupun yang lain-lain misalnya, Lions Den dan lain-lain gitu ya, seperti itu mungkin mas ya. Baik Ibu, terima kasih, berarti jawaban yang kita dapat adalah meningkatkan literasi keuangan dan pendidikan, baik perempuan maupun laki-laki nih. Oke, kita bisa ke pertanyaan berikutnya, apa sih manfaat utama nih, dari kesetaraan gender dalam dunia investasi bagi ekonomi secara keseluruhan, berarti makro ekonomi nih, mungkin dari Ibu ini. Oke, ya, manfaat kesetaraan gender ya terhadap investasi, tentu saja kalau perempuan dikasih, ya tadi ya, pengetahuannya ditingkatkan ya, terhadap investasi, terhadap pengelolaan keuangan, perusahaan, kemudian apa, perempuan ini diberikan kesempatan juga, untuk bisa memiliki usaha-usaha di bidang ekonomi ya, misalnya mendidikan UMKM ya, untuk meningkatkan pendapatannya, maka ketika dia punya pendapatan, dia juga bisa mengelola ke, mulai ke investasi gitu ya, sehingga ya ini akan bisa menjadi mendorong ya, pertumbuhan ekonomi, karena penghasilannya meningkat, mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus pembangunan ekonomi di suatu daerah khususnya, lebih luas lagi di Indonesia ya, seharusnya seperti itu. Itu Mas, mungkin dari saya. Terima kasih Ibu, mungkin dari Bapak jawabannya bagaimana? Mungkin kalau dari saya, sebetulnya kalau efeknya adalah, semua bisa bersama-sama, artinya apa? Semua bisa memajukan Indonesia, tidak ada yang tertinggal, perempuan, kalau perempuan, ah perempuan di rumah saja, tidak ada kontribusi ekonomi, kalau semua berkontribusi secara ekonomi, insya Allah Indonesia akan lebih maju. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir ini, apa yang Bapak dan Ibu harapkan, untuk masa depan kesetaraan gender dalam dunia investasi? Mungkin bisa dari Ibu dulu. Yang saya harapkan tentang kesetaraan gender dalam dunia investasi, tentu ya, karena saya ada di pasar modal gitu ya, salah satu sumbangsi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, maka saya ingin jumlah investor perempuan, wanita di pasar modal, maupun mungkin investasi-investasi yang lainnya, akan lebih meningkat gitu ya, jadi gapnya itu tidak terlalu jauh, antara investor perempuan dengan investor laki-laki, seperti itu. Kalau saya seperti itu, karena di pasar modal ya, secara luas ya, kalau kita melihat makroekonomi ya, mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara tentunya kan, kalau wanita lebih berperan aktif di dalam investasi. Mungkin dari Bapak, apa yang Bapak harapkan? Oke, kalau saya mungkin pertama-tama, kita harus meningkatkan dulu literasi. Literasi ini penting, pendidikan tentang investasi itu penting. Maka, selanjutnya, kalau kita sudah tahu nih, terus selanjutnya apa? kita harus tingkatkan juga nih, di perempuan, partisipasi perempuan dalam dunia investasi. Itu yang penting bagi Indonesia. Kita bisa maju bareng-bareng nih, kita nggak ada nih perempuan, ah perempuan di rumah aja gitu, nggak usah ngapa-ngapain gitu. Nggak usah sekolah, nggak usah, nggak usah, kita harus sama-sama investasi, ayo kita maju sama-sama, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak dan juga Ibu. dari jawaban tadi, Bapak dan Ibu berharap bahwa aget antara perempuan dan laki-laki dalam dunia investasi menjadi lebih kedat. Dan juga, dengan meningkatkan literasi, perempuan menjadi lebih aktif dan juga lebih banyak lagi terjun, sehingga bisa meningkatkan makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Sekian podcast kita kali ini. Kurang lebihnya, saya mohon maaf, saya Cahil Agung Herwanto sebagai moderator, pamit undur diri. terima kasih. selamat menikmati.